Intro Shalom Wadikadik Apa kabar? Luar biasa Yesus dasyat Yes, yes, yes Akhirnya kita ketemu lagi ya Kak Yeye Betul banget Kak Hana Walaupun kita lewat Youtube Tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk beribadah hari ini Betul sekali Langsung aja Kak Hana Iya Sebelum kita mau mulai beribadah Kita mau siapkan hati, pikiran, terlingat kita untuk mendengarkan firman Tuhan Nah sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa Depatkan tangannya, tutupkan matanya Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih atas Berkat karuniamu kepada kami Sampai hari ini ya Bapak Sehingga kami bisa Mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini Tuhan Yesus Sekarang kami mau mulai ibadah Kiranya Tuhan Yesus yang berkati Dan sertai lah kami Agar dapat mengikuti dan mendengarkan firman Dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Amin Oke deh Untuk memulai ibadah kita pada Siang hari ini Kita mau nyanyi lagu Jabatlah tangan Jabatlah tangan teman di sampingmu Adik-adik bisa ya Sama temannya Sama saudara Sama kakak Sama mama Atau papa Oke Ayo kak Ayo kakak Rini Jabatlah tangan Jabatlah tangan teman di sampingmu Jabatlah tangan nyanyi Jabatlah tangan teman di sampingmu Jabatlah tangan nyanyi Haleluya Haleluya Lebih cepat lagi ya kak Bennett Jabatlah tangan teman di sampingmu Jabatlah tangan teman di sampingmu Jabatlah tangan nyanyi Jabatlah tangan teman di sampingmu Jabatlah tangan nyanyi Haleluya Haleluya Oke Nah Kita mau nyanyi lagi nih kak Yeye Yang Yang lebih semangat lagi Kita mau katakan Tuhan Yesus itu baik sama kita Selamat kehidupan kita Karena kita setiap hari Yang pertama udah diberi Nafas kehidupan Tentu banget Terus Apalagi kak Yeye Kita juga diberi kesehatan Diberi kesehatan Terus kita bisa ikut ibadah sekolah minggu hari ini Oke Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik Tidak ada berkesudahan Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Tidak ada berkesudahan Tidak ada berkesudahan Semua katakan Semua katakan Tidak ada berkesudahan Tidak ada berkesudahan Tidak ada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan Kasih setiamu Tuhan Selalu baru Selalu baru Selalu baru rahmatmu Bagiku Hari berganti hari Hari berganti hari Hari berganti hari Tetap kulihat kasih Tetap kulihat kasihmu Tak pernah berakhir Di hidupku Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Sungguh amat baik Sungguh amat baik Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik Tuhan Yesus baik Yeay Yeay Kita kasih tepuk tangan dulu Buat Tuhan Yeay Bener Tuhan Tuhan Yesus Sungguh amat baik Iya bener banget kaya ye Untuk itu Kita sekarang Mau mendengarkan firman Tuhan Tuhan Wah iya betul-betul Kita mau mendengarkan firman Tuhan Kita mau nyanyi lagu Kita mau nyanyi lagu Apakah Hana Yesus terlebih besar 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 Terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku, di dalamku, selamu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar, di dalamku, selamu. Yesus terlebih besar, di dalamku, selamu. Adik-adik sekolah minggu Di rumah kami masing-masing Tuhan Untuk mendengarkan firmanmu Ya Tuhan Yesus yang baik Berkati kami semua Tuhan Supaya kami bisa mendengarkan firmanmu Dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Di dalam hati Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan ucap syukur Amin Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita mau baca Alkitab dulu ya Ayo kita buka Alkitabnya Di 2 Raja Raja 7 Ayat 3 sampai 9 2 Raja Raja 7 Ayat 3 sampai 9 Kak Michael mau bacain buat adik-adik ya 4 orang yang sakit kusta Ada di depan pintu gerbang Berkatalah yang seorang kepada yang lain Mengapakah kita duduk-duduk disini sampai mati Jika kita berkata Baiklah kita masuk ke kota Padahal dalam kota ada kelaparan Kita akan mati disana Kita akan mati disana Dan jika kita tinggal disini Kita akan mati juga Jadi sekarang Marilah kita menyeberang ke pertemahan Tentara Aram Jika mereka membiarkan kita hidup Kita akan hidup Dan jika mereka mematikan kita Kita akan mati Lalu pada waktu senja Bangkitlah mereka Masuk ke tempat perkemahan Orang Aram Tetapi ketika mereka Sampai ke pinggir Tempat perkemahan Orang Aram itu Tampaklah Tidak ada orang disana Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu Mendengar bunyi kereta Bunyi kuda Bunyi tentara yang besar Sehingga berkatalah Yang seorang kepada yang lain Sesungguhnya Raja Israel telah mengupah Raja-raja orang Hed Dan Raja-raja orang Misraim Melawan kita Supaya mereka Menyerang kita Karena itu Bangkitlah mereka Melarikan diri Pada waktu senja Dengan meninggalkan kemah Dan kuda Dan keledai Mereka serta tempat perkemahan itu Dengan begitu saja Mereka melarikan diri Menyelamatkan nyawanya Ketika orang-orang yang sakit kusta itu Sampai Ke pinggir tempat perkemahan Masuklah mereka Masuklah mereka ke dalam Sebuah kemah Lalu makan dan minum Sesudah itu mereka Mengangkut dari sana Emas dan perak dan pakaian Kemudian Pergilah mereka Menyembunyikannya Lalu Datanglah mereka kembali Masuk ke dalam kemah Yang lain Dan mengangkut juga Barang-barang dari sana Kemudian Pergilah mereka Menyembunyikannya Lalu berkatalah Yang seorang Kepada yang lain Tidak patut yang kita lakukan ini Hari ini ialah Hari kabar baik Tapi kita ini Tinggal diam saja Apabila kita menanti Sampai terang pagi Maka hukuman akan menimpa kita Jadi sekarang Marilah kita pergi Menghadap Untuk memberitahukan Hal itu Ke istana raja Demikianlah firman Tuhan Pada hari ini Berbahagialah bagi adik-adik Sekolah Minggu Yang mendengarkan firman Tuhan Dan menjalankannya Dalam kehidupan Sehari-hari Iya Adik-adik sekolah Minggu Tadi kita sudah baca ya Di kitab raja-raja 7 Ayat 3 sampai 9 Itu menceritakan tentang Orang kusta Yang sedang membutuhkan pertolongan Nah Tema hari ini Adalah Aku Ingin berbagi Kebaikan Nah Adik-adik Di kitab yang itu Kita sudah baca Disini orang kusta Sedang membutuhkan pertolongan Dan tadi Tuhan Yesus Ingin sekali Membagikan kebaikan Kepada orang kusta itu Tapi Orang kusta tersebut Takut Takut kenapa? Takut kalau dia datang Ke perkemahan Orang aram itu Nanti dia bakal dibunuh Sama tentara-tentara itu Nah Tuhan Yesus Baik adik-adik Tuhan Yesus Kasih jalan Supaya tentara aram itu Pergi dari Perkemahan itu Setelah Orang aram itu Pergi Orang kusta itu Langsung datang Ke perkemahan Langsung makan Dapat pakaian Dapat Harta Nah Adik-adik Di ayat yang kita sudah baca ini Kita sudah bisa lihat nih Tuhan Yesus itu baik banget Adik-adik Tuhan Yesus Mau membagikan kebaikannya Kepada Setiap orang yang membutuhkan Nah Sekarang kami mau tanya nih Kira-kira Adik-adik sudah pernah belum Membagikan kebaikan Kepada Orang-orang sekitar Ke teman-teman Ke papa mama Ke adik kakak Atau ke siapapun Kira-kira Adik-adik pernah gak Membagikan kebaikan Nah Kami akan kasih tau nih Kenapa sih Adik-adik harus Membagikan kebaikan Ke semua orang Adik-adik Harus membagikan kebaikan Supaya nanti Adik-adik Bisa dikasih berkat Sama Tuhan Yesus Menjadi Sangat besar Sangat besar itu Seperti apa Misalkan Contoh Kalau adik-adik Mau menolong Temannya yang sakit Ingin membagikan Kebaikan Adik-adik Memberikan Perhatian Ke teman sakit Membawakan makanan Jenguk Ke rumah sakit Nah Nanti Tuhan Yesus Lihat tuh Dari atas Atas apa yang Adik-adik sudah Lakukan Ketemannya itu Dan nanti Kalau adik-adik Membutuhkan Sesuatu Dan berdoa Kepada Tuhan Yesus Percaya deh Tuhan Yesus Pasti akan Mengasih yang lebih Baik Dan yang terbaik Untuk adik-adik Misalkan adik-adik Berdoa Minta Naik kelas Karena adik-adik Sudah membantu Yang lebih Membutuhkan Tuhan Yesus Akan memberikan Adik-adik Naik kelas Plus Dapat Peringkat Kurang baik Apa Coba Tuhan Yesus Nanti Kepada Adik-adik Tapi Syaratnya itu Adik-adik Adik-adik Harus Membagikan Kebaikan Ke semua Orang Nah Sekarang Sarankah Michael Dari Sekarang Adik-adik Harus Membagikan Kebaikan Ke semua Orang Ke teman-teman Ke keluarga Papa Mama Dan Kesemuanya Supaya Nanti Adik-adik Akan Diberkati Selalu Oleh Tuhan Yesus Dan Apa yang Adik-adik Inginkan Nanti Akan Dikabulkan Oleh Tuhan Yesus Asalkan Adik-adik Jangan lupa Berdoa Jangan lupa Ya Hai Adik-adik Sekolah Minggu Senang Sekali bisa Bertemu Dengan Kalian Dalam Ibadah Youtube Kali ini Baru Saja Kalian Mendengarkan Firman Tuhan Yang Dibawakan Oleh Kak Michael Nah Hari ini Kita Diajarkan Tuhan Yesus Untuk Berbagi Sekarang Karut Mau tanya Apakah Kalian Masih Ingat Berita Yang Kita Dengarkan Dari Nusa Tenggara Timur Ya Benar Bahwa Saudara-saudara Yang ada Nusa Tenggara Timur Mengalami Musibah Mereka Mengalami Bencana Alam Sampai Teman-teman Kita Disana Belum Bisa Sekolah Tidak Bisa Menonton TV Bahkan Mungkin Mereka Masih Kesulitan Untuk Mendapatkan Makanan Yang Layak Nah Kali Ini Kak Karut Punya Tantangan Buat Adik-adik Tantangan Minggu Ini Adalah Pesan Sahabat Kalian Tugasnya Adalah Membuat Satu Pesan Untuk Memberi Semangat Kepada Teman-teman Kita Yang Ada Di Tenggara Timur Bagaimana Caranya Ya Kak Nah Caranya Kalian Minta Papa Mama Atau Orang Dewasa Yang Bisa Merekam Video Kalian Saat Kalian Memberi Pesan Semangat Tersebut Pastikan Pada Saat Kalian Memberikan Pesan Semangat Suara Suara Kalian Terdengar Dengan Baik Dan Wajah Kalian Terlihat Dengan Jelas Dan Berpakaian Yang rapi Adik-adik Jangan Lupa Kalian Sebutkan Nama Kalian Nah Supaya Adik-adik Tidak Bingung Kakak Rut Akan Buatkan Contohnya Hai Teman-teman Yang Ada Di Nusa Tenggara Timur Nama Kurut Aku Ingin Menyampaikan Kepada Teman-teman Di Sana Kalian Harus Tetap Semangat Tuhan Itu Punya Rencana Yang Baik Buat Anak-anak Maka Kita Harus Tetap Percaya Kepada Tuhan Dan Selalu Berdoa Semoga Kalian Di Sana Diberkati Tuhan Nah Itu Dia Contoh Pesan Yang Kakak Rut Buat Kakak Yakin Kalian Juga Bisa Memberikan Pesan Semangat Untuk Sahabat Kita Di Nusa Tenggara Timur Kakak Tunggu Ya Seluruh Pesan-pesan Adik Adik Nanti Seluruh Pesan-pesan Tersebut Akan Kita Tayangkan Di Ibadah Youtube Berikutnya Kakak Percaya Kalian Pasti Bisa Membuat Pesan-pesan Yang Terbaik Untuk Sahabat-sahabat Kita Di Sana Adik-adik Juga Tetap Jaga Kesehatan Tetap Semangat Dan Selalu Rajin Ikut Sekolah Minggu Sampai Bertemu Lagi Di Ibadah Sekolah Minggu Tuhan Yesus Memberkati Nah Adik-adik Gimana Tadi udah dengerin Firman Tuhan hari ini Dan aktivitas hari ini Udah kan Oh Udah gitu ya Terima kasih ya Kakak-kakak Buat pelayanannya hari ini Yang sudah memberitakan Firman Tuhan Dan memberikan aktivitas Kepada adik-adik Betul sekali Nah Sekarang kita mau ngapain kak Sekarang kita mau beri Persembahan Oke deh Jangan lupa ya Persembahannya Ditaruh di dalam Amplop Ditulis hari Minggu Tanggal berapa Ibadah Sekolah Minggu Jangan lupa tulis namanya ya Betul Dan dikasih Dimasukkan di dalam kotak Komisi Sekolah Minggu Yang sudah tersedia di gereja Oke Oke Sambil kita memberikan persembahan Kita mau nyanyi lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan Betapa baiknya Engkau Tuhan Betapa baiknya Engkau Tuhan Kasihmu tiara berkesudahan Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamatkan Hosana Hosana Betapa mulia kasihmu Yesus Jiwaku diselamat Hosana 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 Aku memuji Tuhan Hosana Aku tinggikan Yesus Hosana 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 Oke Kita sudah memberikan persembahan Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini Sebelumnya ada pengumuman ya kak Betul banget kak Hana Apa aja kak pengumumannya yang pertama Yang pertama Gak bosen-bosennya nih Kakak-kakak Sekolah Minggu Ingetin adik-adik Untuk selalu mengerjakan aktivitas Dan mengumpulkannya di grup Sekolah Minggu Betul banget Yang kedua kak Yang kedua Jangan lupa juga Seperti yang tadi Kak Hana sudah bilang Jangan lupa Persembahan Dengan di dalam aplop Lalu dikumpulkan ke gereja Oke Selanjutnya Yang ketiga Kak Hana Yang ketiga Jangan lupa nih adik-adik Buku ayatnya Betul Jadi kita setiap hari Jangan lupa membaca ayat alkitab Yang sudah diberikan di grup Ataupun yang sudah mengumpulkannya di gereja Setiap hari Minggu Kita kasih ayatnya Oke Oke Kak Hana Jadi kita harus rajin-rajin tuh kak Setiap hari membaca ayat alkitab Iya betul banget Yang keempat Yang keempat Ada lagi nih Kak Hana Apa tuh kak? Nah kan kemarin kakak-kakak sudah kasih Celengan untuk adik-adik Betul Nah itu celengannya untuk aksi seribu Iya Nah aksi seribunya itu akan kita berikan Untuk teman-teman yang ada di Nias dan Kalimantan Kalimantan Oke adik-adik Jadi jangan lupa Tugas-tugasnya Baik aktivitas Buku ayat Aksi seribu dan persembahannya Jangan lupa dikumpulkan ya Betul banget Oke Kalau begitu kita mau menutup ibadah kita pada Siang hari ini Kita mau doa penutup dan sekaligus doa persembahan Yang akan disampaikan oleh Kakak pelayan kita hari ini Silahkan Nah Sekarang kita mau tutup dalam doa ya adik-adik Kita mau berdoa tutup Ayo adik-adik kita bersatu dalam doa Ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Karena Engkau sudah boleh Mengajarkan kami Tuhan Dan mendengarkan firmanmu ini Untuk membagikan kebaikan Kepada Orang yang lebih membutuhkan Tuhan Ya Tuhan Yesus Ajarkan kami semua Untuk membagikan kebaikan Tuhan Supaya kami bisa berbuat baik dengan tulus Dan kami yakin dan percaya Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan Yang terbaik Kepada kami semua Setelah kami berbuat kebaikan Ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan atas firmanmu hari ini Sekarang kita mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing Terima kasih Tuhan Yesus Berkati kami semua Berikan kami kesehatan Kekuatan Hingga berkat dari Tuhan Yesus Supaya kami bisa Melakukan segala sesuatu dengan baik Ya Tuhan Yesus Kami juga berdoa untuk Saudara-saudara kami yang berada Di Nusa Tenggara Timur Yang saat ini Sedang terkena musibah Kami berdoa untuk mereka Tuhan Yesus Supaya mereka bisa ditolong Dan Tuhan Yesus bisa Membagikan kebaikan kepada mereka Seperti Tuhan Yesus membagikan kebaikan kepada Orang kusta Dalam Firman tadi Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Ya adik-adik Jangan lupa ya Pesan Kak Michael tadi Tetap membagikan kebaikan Dan terus berdoa Dadah Sampai jumpa Terima kasih.